Selamat datang dunia pergibahan Hahaha Hai Gibi Kembali lagi dengan Ratu Gibah Hari ini aku mau bahas Sebuah topik yang agak mencengangkan Dikarenakan Ada Seorang pelaku Gak seorang sih karena dua orang ya Berarti ada pelaku Pelaku bukan pelecehan Pemerkosaan Di sebuah daerah Bukannya di penjara Tapi dibebaskan Wow Korbannya masih anak-anak lagi Tapi pelakunya dibebaskan Yang beritanya seperti ini Luar biasa banget kan ya Bukan Aduh kok bisa gitu ya Pelaku pemerkosaan itu Malahan dibebaskan Nah mungkin teman-teman mungkin Atau para Gibi gak tau ceritanya Ini aku bahas dulu ceritanya ya Kenapa Bisa terjadi Jadi Si korban ini itu adalah ayah dan pamannya Ayahnya melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali Dan pamannya melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali Gitu kan Terus harusnya Kedua pelaku itu dituntut 200 bulan pidana Tapi Masa katanya di Apa ya Dibebaskan Karena Ketika mereka menanyakan Si korban yang masih berusia 11 tahun Si korban itu tidak bisa menjawab Dia hanya Menggeleng Dan mengangguk aja Dan Akhirnya itu Dilepas Karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik Takutnya dikira anak itu terlalu berimajinasi What Hey Ketika lu diperkosa sebanyak 4 kali Maaf ya ada goyangan sedikit Ketika lu diperkosa sebanyak 4 kali Terus Anak itu masih berusia 11 tahun Lu pikir dia hanya Tertawa-tertawa ketika ditanyain Ya pasti trauma lah Orang gila mana sih yang tidak bisa Apa namanya Menutupi kesedihan seperti itu Harta lu yang paling berharga Diambil oleh seorang ayah dan paman Dan itu adalah masih keluarga mu Kok bisa gitu ya dilepas Bahkan sampai neneknya itu tuh marah Dan Kenapa Kenapa dilepas Ini ayah dan pamannya kenapa dilepas Padahal itu anaknya tuh udah stres Neneknya loh Hebat kan Gak habis pikir Jadi gimana ya Apa komentar para gibi terkait hal ini Kita baca Yang pertama Dari Stella Octaviani 28 Aceh daerah yang cukup berat Aturan-aturannya Tapi kasus parah ini malah tampak ringan So funny Ya akhirnya akan menjawab ya Itu daerah mana Jadi Bukanya disana itu ada hukum rajam ya Kenapa Yang kalau misalnya berbuat jinah itu dirajam Tapi yang melakukan pelecehan Apalagi kepada anaknya sendiri Atau keponakannya sendiri Itu malah dibebaskan So funny Itu emang bener-bener so 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 funny Coba kalau misalnya para gibi Setuju dengan aku Tolong komentar di bawah ya Oke lanjut Rinto Sitanggang Maksiat dihukum cambung Eh cambung Maksiat dihukum cambung Di depan umah Hanya untuk kalangan bawah di Aceh Yang langsung pemokosan malah dilepaskan Maksiat dihukum cambung Terus yang untuk kalangan bawah di Aceh Pemokosan malah dilepas Aneh banget ya Ya sama Aku juga ngerasa aneh Lu aja ngerasa aneh pagi aku Lanjut Dari Maya Willy Pengadun dunia tidak adil Tapi pengadunan di akhirat Adil seadil-adilnya Siapa yang memfonis bebas Orang-orang laknat itu Pasti dapat karmanya Setuju Kalau misalnya Di dunia tidak bisa Dihukum dengan baik Hukum Tuhan itu Pasti akan ada Karena Tuhan itu Maha adil dan maha penyayang Jadi Walaupun anda bebas di dunia Tapi belum tentu bebas di akhir Oke lanjut Dari Anjut 137 Berarti hukum syariat Islam di Aceh Cuman alasan aja Biar dibilang suci Eh ternyata Apakah ada uang disana Wah kakak neraka jahannam Telah menunggumu Pak Hakim Gue kalau misalnya Hukum syariat Gue juga kurang tau ya Jadi gue gak bisa komentar Karena menurut aku Semua agama Akan mengajarkan hal yang baik Entah mungkin agama A B C D Jadi disini Bukan terkait Agamanya yang salah Tapi mungkin Mungkin Yang mem Apa ya Yang memprosesnya yang salah Oke lanjut Dari Giannaurauli Otak-otak sangnya Begitu gak mikir panjang Anak dan ponaka sendiri Dihajar Tai Kesel aja Gue Kata dia gitu Bener sih Dia aja bisa kesel Padahal orang lain Yang ada hubungan darah Gue aja bisa kesel Ratu Giba bisa kesel Padahal bukan hubungan darah Apalagi Keluarganya Tapi malah keluarganya Yang melakukan hal itu What the hell Indahnya negeriku Dan anehnya negeriku Oke lah Sekian topik kita Jangan lupa like Comment Share Serta subscribe Dan jangan lupa Lihat program-program kita Yang lainnya Sampai jumpa Di konten berikutnya Bye-bye Gibi